Saya vaksin, bisa? Coba dicoba. Saya Sumanto sudah divaksin gitu. Bilang? Ya, saya Sumanto sedang... Sosok Sumanto pernah trending di tahun 2003 lalu. Hal ini karena aksinya melakukan kanibalisme demi mendapatkan ilmu hitam. Karena aksinya ini, Sumanto kemudian dihukum dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Namun pada tahun 2006, Sumanto menjalani rehabilitasi mental. Lama tak terdengar kabarnya, Sumanto kembali menjadi buah bibir. Lantaran videonya yang menjalani suntik vaksin corona jenis sinopam yang beredar di media sosial. Sumanto menjalani vaksinasi di Panti Rehabilitasi Mental Supono Mustajab di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jateng, Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021. Video penyuntikan vaksin itu tersebar di media sosial. Ia tampak mengenakan baju lengan pendek berwarna merah dan belangkon. Ia tampak mengenakan masker. Dalam pelaksanaannya, Sumanto sendiri tidak bereaksi berlebihan saat disuntik vaksin. Bahkan, dia hanya tertawa di hadapan petugas medis saat jarum suntik menembus kulit lengannya. Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, Hanung Wikantono, mengatakan Sumanto divaksin menggunakan vaksin buatan Sinopam China National Pharmaceutical. Pada acara vaksinasi itu, ada 36 orang yang divaksin di Panti Rehabilitasi Supono Mustajab pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!